Kalau saya lihat ini kan, apa ya, kesalahan-kesalahan yang secara masif gitu terjadi banyak juga, enggak cuma di Lenteng Agung gitu mas, saya melihat di daerah kawasan Selipi Jaya juga banyak yang terjadi seperti itu gitu. Nah ini kan kalau kita hanya melakukan tindakan-tindakan persuasi seperti yang tadi mas Rian bilang, itu salah satu mungkin upaya bisa kita lakukan gitu. Tapi yang pasti yang harus dilakukan adalah dari pihak kepolisian nih, bagaimana cara menjaga dengan menimbulkan efek jerah. Nah sejauh ini kan sudah ada tilang elektronik gitu ya, yang tidak mengharuskan ada petugas di sana, tapi bisa menangkap tindak kandung pelaku pelanggar labilitas. Nah apakah hal-hal seperti ini bisa dilakukan mas untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini? Saya setuju itu, kalau seandainya tilang elektronik dipasang, terlepas nanti katakanlah dari pengendaranya itu mau ngakalin dengan ganti plat nomor, whatever, tapi setidak-tidaknya saya yakin itu akan mengurangi gitu kan. Orang merasa, oh saya diawasi nih. Betul. Dengan ada kamera itu kan sudah kepikiran gue. Ya itu salah satu hal yang mungkin bisa diletakkan di beberapa titik di situ. Saya yakin juga akan bisa mengurangi. Setuju sih. Kita dorong gitu ya mungkin ke pihak kepolisian. Pastikan polisi tau lah titik-titik mana yang kerap terjadi pelanggaran, yang berpotensi memicu terjadinya kecelakaan. Mungkin di titik-titik itu bisa ditambahkan tilang elektronik ya mas ya di situ ya mas ya. Betul pak. Dari kepolisian mungkin bisa meletakkan perangkat tilang elektronik, dari dinas perhubungan mungkin bisa menambahkan rambu-rambu tertentu gitu, atau mungkin dari pihak-pihak yang terkait bisa menambahkan sepanduk yang kemarin misalkan gambar yang sudah beredar yang celaka di situ, di print besar-besar tempel. Biar jadi pengingat. Itu kan. Oh iya ya. Gak masalah, ngelawan arus. Bonyok nih. Itu. Karena yang menarik kan baru satu hari kejadian, besoknya viral lagi. Banyak yang ngelawan arus lagi. Banyak yang ngelawan arus lagi. Baru saya mau tanya sih pengalaman mas Rian karena tiap hari lewat situ, itu apakah setelah kejadian masih tetap ada, tetap ada ternyata ya? Masih. 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 Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.